Balik lagi lor, kita di Borgol. Selanjutnya nih lor, ini tim terpadu pemerintah Kota Jambi. Bergerak cepat dalam penyelesaian sengketa lahan di SD Negeri 212 Kota Jambi. Pihaknya juga telah melakukan pengukuran ulang pada luasan lahan sekolah bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jambi. Bagaimana beritanya? Ini dia. Tim terpadu pemerintah Kota Jambi bergerak cepat dalam menyelesaikan konflik lahan di sekolah dasar negeri 212 Kota Jambi. Mereka juga telah melakukan pengukuran ulang pada luasan lahan sekolah bersama Badan Pertanahan Nasional BPN Jambi pada Senin 13 November 2023. Pengukuran dilakukan di setiap sudut bangunan sekolah, dari mulai depan hingga bangunan belakang sekolah. Pengukuran ulang itu untuk memastikan dan menyesuaikan luasan tanah SD Negeri 212 Kota Jambi. Kabupaten Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD Kota Jambi, Asad Prawira mengatakan, ada sekitar 10 titik koordinat yang diukur sebagai sampel. Namun hasil dari pengukuran tersebut masih menunggu BPN Jambi. Pihaknya akan melaporkan kepimpinan daerah Kota Jambi untuk tindak selanjutnya. Kemudian baru akan dipayarkan ganti rugi sesuai dengan pengukuran ulang yang telah dilakukan. Masih menunggu dari BPN ya, dari BPN karena memang mereka yang lakukan instansi teknis dan memiliki kapasitas untuk dapat memberikan hasil daripada pengukuran itu. Lalu untuk objeknya tadi sudah dilakukan pengambilan sampel koordinat semua, sesuai dengan kondisi existing di lapangan, dan juga ada pengambilan sampel koordinat terkait dengan SAM yang menjadikan dasar daripada BPN Dugan. Ada berapa titik yang kita ukurkan? Ada berapa titik tadi ya? Lumayan banyak ya. Tadi itu ada 1, 2, 3, 5, ada lebih kurang 10 titik. 10 titik ya, mungkin dari hasil ini nanti akan seperti apa nanti? Itu perkembangan lebih lanjutnya nanti akan kita laporkan kepada pimpinan, seperti apa kan? Tentunya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sudah diatur dalam perundang-undang. Setelah ini akan dibuatkan berita acara dengan luas? Untuk hasil pengukuran sendiri, kita sudah menuangkan dalam berita acara hasil pengukuran ya, yang dihadirkan oleh beberapa pihak terkait mengenai objek SD212 ini. Hasil sementara gimana bang? Untuk hasil sementara ya masih belum puluh lah. Yang jelas kita sudah mengambilkan sampel koordinat tadi, seperti yang sudah saya katakan tadi kan. Kami akan mereport ini kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan ujian lanjut. Nah memang dalam proses perkara ini kemarin sudah ada keluar putusan daripada Mahkamah Agung sendiri. Maksudnya memang penggugat itu dinyatakan dalam hamar putusannya senang. Dan kita diinstruksikan dalam hamar putusan tersebut untuk memberikan kompensasi ataupun ganti rugi ya. Itu berapa bang yang diganti rugi? Nah kalau itu untuk detailnya mungkin langsung ke bagian hukum ya. Langsung ke bagian hukum bisa dikoordinasikan ke sana, karena itu sesuai dengan data real di sana yang menegang data persenang. Pemkap Jambi juga akan segera menindaklanjuti dari keputusan Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Hermanta, pemilik tanah yang ditempati SD Negeri 212 Plus Kota Jambi, menggugat Pemkap Jambi sebesar 1,7 miliar rupiah. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.